Pemerintah Kota Balikpapan melakukan swab tes PCR masal bagi 768 petugas KPPS yang dinyatakan reaktif COVID-19 setelah menjalani 2 kali rapid test. Jika hasil swab tes PCR itu menyatakan positif COVID-19, maka jumlah petugas di TPS akan dikurangi. Untuk mencegah terjadinya kerumunan, swab tes PCR digelar serentak di 8 puskesmas selama 2 hari ke depan. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi turun langsung untuk memantau pelaksanaan swab tes masal ini. Rizal Effendi mengatakan jika ada yang hasilnya positif COVID-19, maka jumlah petugas di TPS akan dikurangi dan calon petugas KPPS yang positif COVID-19 dilarang ikut bertugas di TPS. Mereka juga diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Rapid ada seribu lebih itu yang reaktif, sudah dua kali kita rapid sehingga kita tindak lanjuti dengan swab-nya. Mudah-mudahan negatif sehingga mereka bisa bertugas. Menurut keterangan KPU, kalau mereka ternyata persisif maka tidak bisa bertugas. Mereka bertugas di KPPS atau bertugas di TPS begitu. Mereka bertugas di TPS kembali seribu.